Permisah pasangan calon Bupati Sampang bersilah turahmi ke Kiai di Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura. Namun saat keluar dari kediaman Kiai Mualif, tiba-tiba rombongan dicengkat oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dan berikut laporan reporter Pit Humas Poldacat, tim perib dari Ski Adi. Peristiwa berdara di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, yang menelan satu korban jiwa, kini ditangani di Treskrim Um, Bola Jawa Timur. Kepolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, dalam konferensi persnya di Polres Sampang, menerjunkan empat tim untuk memburu pelaku lainnya. Peristiwa yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Kepolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, langsung terjun ke Sampang. Saat konferensi pers di Sampang, Madura, Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, atas kejadian itu, Pol Dajatim langsung melakukan koordinasi, konsolidasi, terutama kepada para tim pemenangan pasangan calon yang berkontestasi. Kita dikejutkan dengan kejadian adanya penganyayangan yang sangat menyebabkan kota menyebabkan dunia di wilayah Kecamatan Ketapang. Dari kejadian kemarin, kita langsung melakukan koordinasi, terutama kepada para tim pemenangan pasangan calon yang berkontestasi. Semoga tidak dari kejadian kemarin, semoga tidak meneregat kepada kejadian-kejadian yang berikutnya, kepada kejadian yang berikutnya. Saya pastikan bahwa Polri, Brasti Polri terbaik, dan TNI, kita khususnya Polri akan mengejar pelaku sampai dapat. Alhamdulillah, tadi malam sudah kita dapatkan satu tersangka, yang juga tersangka dengan inisial FS. Dan kasusnya sedang kita analisa, kita kembangan terus, merembahan dari tersangka FS ini bisa berkembang kepada tersangka-tersangka yang lain. Kapolda Jatim menambahkan, kasus saat ini ditangani di Treskrimum Polda Jatim, sementara terkait motifnya masih didalami. Mudah-mudahan tidak ada kaitan dengan berbau politik. Khusus Kabupaten Sampang akan menjadi perhatian khusus memasuki tahapan inti Pilkada tanggal 27 November 2024, dengan mempertebal pengamanan di lokasi-lokasi yang memiliki kerawanan tinggi. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Beribu dari Seki Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi.